Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolo. Saya saat ini sudah pesendiri dari anggota POR Reaktif mulai bulan Juli 2022. Perkenalkan saya mohon maaf kepada kabar eskim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Dan saya pastikan berita itu dan berita itu saya tidak pernah komunikasi sama kabar eskim apalagi memberikan uang. Dan saya tidak kenal. Kenapa baru viral sekarang? Ya saya kaget viral sekarang. Padahal kejadian saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari. Bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes Polri. memeriksa saya untuk membuat tesimoni kepada kabar eskim. Dengan penuh tekanan dari Pak Hendrah. Dengan penuh tekanan dari Pak Hendrah. Dengan penuh tekanan dari Pak Hendrah pada saat itu saya komunikasi melalui HP melalui anggota Paminal dengan mengancam akan membawa ke Jakarta kalau tidak melakukan tesimoni. Dan pada saat itu dipolda mulai pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Habis itu saya tidak bisa bicara tetap diintimidasi sama Pak Hendrah pada saat itu. Dan Paminal Mabes akhirnya memutuskan membawa ke salah satu hotel yang ada di beli papan. Sampai dia terbeli papan sudah disedorkan untuk baca tesimoni itu. Ada kertas. Ada kertas. Sudah ditulis. Tulis tangan. Tulis tangan nama Paminal Mabes. Direkam. Dan direkam melalui HP. Handphone dari anggota Mabes Polri. Terus? Jadi saya dalam hal ini klarifikasi saya tidak pernah memberikan uang. kepada kabar eskim. Apalagi pernah saya ketemu kabar eskim. Itu kita ditanya itu. Ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendrah berapa kali? Saya ditelepon tiga kali melalui HP. Salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus baca apa bikin tesimoni katanya. Saya tidak bisa bicara. Pasir itu. Pasir itu sudah pada saat disedorkan. Akhirnya pindah di hotel. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu? Isinya itu. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Kabar eskim. Atas kejadian berita viral yang ada sekarang. Itu waktu ditelepon itu tiga kali. Apa saja yang dikatakan Pak Hendrah itu? Ya harus membaca tesimoni itu. Harus melakukan tesimoni. Kalau tidak baca? Saya besok bawa ke Mabes Polri. Oh itu. Jadi perasaan saat itu terintimidasi. Ya pasti terintimidasi. Artinya itu saya mau. Saya tidak pernah kenal sama Pak Kabar eskim. Apalagi memberikan uang. Ya ya ya. Karena kita tertekan itu setelah itu selesai pertemuan itu kita pulang sudah. Setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini. Melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari. Mentimidasi Pak Hendrah saya keluar dari mengajukan pensiun ini. Bulan berapa? Bulan 4 saya mengajukan pensiun ini setuju bulan Juli. Bulan Juli. Kita ingat tanggalnya? Tanggal 1 sudah pensiun ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.